Halo, kembali bersama Siska di kanal Sejarah Aksara dan Angka. Tanggal 19 November lalu, Siska diundang menghadiri konser dari Band Chico and the Gypsy. Seperti apa konsernya? Itu yang mau Siska bagikan di sini. Dengar, kan musiknya asik, enak dibuat dansa. Penampilan mereka juga sangat atraktif. Tapi, ngomong-ngomong, di Indonesia ada yang familiar nggak dengan grup band ini? Sekadar pengetahuan, Chico and the Gypsy adalah band Perancis yang beraliran rumba katalana. Ini versi pop dari musik flamenco tradisional. Band pop dan rock latin ini dipimpin oleh jalur Chico Buciki. Chico ini juga merupakan salah satu pendiri Gypsy Kings. Masih ingat lagu hitsnya? Itu lagu tahun 1988 ya. Gypsy Kings kemudian pecah kongsi. Karena ada semacam perselisihan pendapat antar anggotanya. Chico lalu membuat band baru pada tahun 1992. Ya, ini namanya. Chico and the Gypsy. Markasnya di Pajio de Camarge, kota Arles. Di tempat ini juga, Siska sering datang diundang menikmati konser megahnya. Mungkin di Indonesia sudah jarang ya dengar nama band orang Perancis yang bergaya Spanyol ini. Tapi fans lagu-lagu berirama rancak ini tetap banyak. Bahkan mereka datang dari seluruh dunia ke kota Arles. Jangan salah, lagu-lagu Gypsy memang menghipnotis. Di El Pacio Arles setiap bulan, grup Besutan Chico ini mengadakan pertunjukan. Bukan hanya musik, ada juga pertunjukan kabaret. Langsung di atas meja spektator. Terima kasih telah menonton! Konser itu selesai lewat. Meskipun demikian, penontonnya tetap betah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!